Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya pada segmen Ayu Belajar Pada segmen kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara menghitung inflasi dari indeks harga Nah, selanjutnya kita langsung ke contoh saja Jadi kalau dalam perhitungan kita lebih baik langsung ke contoh biar lebih paham Nah, disini saya sajikan tabel tahun 2004, 2005, dan 2006 Dan ada barangnya beras, minyak, dan gula Disini sudah ditentukan PO dan KO berarti Kalau disini PO dan KO berarti dia tahun dasar Jadi disini tahun dasarnya adalah tahun 2004 Kemudian PNPN 2005 dan PNPN 2006 Dari tabel ini diminta untuk menghitung indeks harga dan inflasi tahun 2005 dan 2006 Dengan tahun dasar 2004, metode agregresif sederhana, PASPIRUS, dan PASCE Jadi, kita kalau menghitung inflasi berarti yang pertama yang harus dihitung adalah indeks harga terlebih dahulu Oke, mari kita jawab Nah, disini ada banyak tabel Kenapa? Karena disini ada tabel kolom LASPIRUS dan PASCE tahun 2005 dan 2006 Nah, ini dia Nah, untuk menghitung tahun 2005 dan 2006 Kita membutuhkan PNKO, POKO, PNKE, PNKO, POKO untuk LASPIRUS Dan PNPN, POPN untuk PASCE pada masing-masing tahun Baik tahun 2005 maupun 2006 Nah, biasanya kan hanya satu yang ditanyakan Misalnya hanya 2005 saja Maka kalau 2005 saja tidak perlu banyak olom ya Tapi karena disini ada 2005 dan 2006 Berarti harus ada kolomnya masing-masing Dengan rumus masing-masing juga ya Nah, disini juga harus dihitung PO-nya 2004, PN 2005, dan PN 2006 Nah, seperti itu Nah, dari mana PNKO? Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya Saya ulangi sebentar ya PNKO itu dari ini Karena ini 2005 Berarti PN-nya 2005 PNKO PO-nya 2004 ya Nah, berarti 15 x 20 sama dengan 300 Kemudian ini 8 x 50 sama dengan 400 10 x 20 sama dengan 200 gitu ya Kalau PO-PO sama ya 10 x 20, 6 x 50, 5 x 20 Kemudian untuk PNKO-nya 2006 PN-nya harus 2006 PO-nya 2004 gitu ya PN-nya 20 x 20, 400 Kemudian 10 x 50, 500 Kemudian 12 x 20, 240 PO-PO-nya sama ya Antara 2005 dan 2006 Karena tahun dasarnya sama-sama 2004 ya sama Kemudian begitu juga pada metode PNKO-nya Dan metode PASTE juga sama PN-PN, PO-PN Berarti karena kalau ini 2005 Berarti PN-PN-nya adalah 2005 ya Ini berarti ya 15 x 20, 300 8 x 50, 400 Kemudian 10 x 20, 200 Kemudian PO-PN PO-nya 2004 PO-nya 2005 Berarti ini ya 10 x 20, 200 6 x 50, 650 300 ya Maaf 5 x 20, 100 Kemudian PN-PN 2006 Berarti 2006 20 x 25, 500 10 x 65, 650 12 x 45, 540 PO-PN PO-nya 2004 PO-nya 2006 Berarti 10 x 25, 250 6 x 65, 390 5 x 45, 225 Nah, seperti itu ya Kemudian kita total semua Nah, ini totalnya Dari atas sampai mulai beras sampai gula Ini ditotal semua Dan baru kita hitung Jadi caranya seperti itu ya Hitung dulu Yang pertama adalah Metode agregatif sederhana Metode agregatif sederhana Di sini Cara menghitungnya adalah IHK 2005-2004 Berarti PN per PO Rumusnya kemarin kan PN per PO Kita cari yang 2005 dulu PN per PO Berarti PN-nya 33 Ini kita tulis di sini PO-nya 21 Ini x 100 Berarti 33 dibagi 21 x 100 Ketemunya adalah 157,14% Nah, seperti itu ya Kemudian inflasinya Dirumuskan dengan IHK Min IHK Min 1 Per IHK Min 1 X 100 Gitu ya Kita rumuskan yang IHK 2005 IHK 2 Berarti IHK Ini berarti IHK 2005 IHK Min 1 Adalah IHK Tahun 2004 IHK Min 1 Lagi adalah IHK Tahun 2004 Kemudian kita masukkan IHK Tahun 2005 Ini ya Yang sudah kita hitung tadi Nah, ditetakkan di sini IHK Tahun 2004 Meskipun di sini Tidak di Di Perhatikan Apa namanya Itu dijelaskan Tetapi kalau 2004 itu PO adalah tahun dasar Maka IHK-nya selalu 100 Ya, perlu diingat ya Nah, jangan sampai terkecoh Jangan sampai bingung Ini kok tidak ada Tahun dasarnya Berapa ya Dan gitu ya Jadi, tahun dasar IHK-nya selalu 100 ya Dibagi 100 Sekalikan 100 Jadi, ini adalah 57,14% Kategori tinggi Karena masih dalam Masuk dalam 30 sampai 100 Lalu Kita hitung IHK tahun 2006 Berarti PN PO-nya PN 2006 PO 2006 PN 2006 PN 2006 adalah 42 PO 2006 PN 2006 PN 2006 adalah 21 x 100 Berarti 200% Kemudian Dihitung lagi Inflasinya Berarti IHK 2006 Dikurangi IHK 2005 Karena tahun sebelumnya Berarti 2005 Bukan 2004 Kalau 2004 Tahun dasar Itu Indeks harga Tetapi Kalau di sini Inflasi itu Adalah tahun sebelumnya Kalau tahun sekarang 2006 Berarti tahun sebelumnya Adalah 2005 Dibagi 2005 Dibagi 2005 x 100 Ketemunya adalah 200 Dimasukkan Dikurangi Tahun 2005 Tadi ini ya 157,14 Dibagi 157,14 Kalikan 100 Ketemunya adalah 27,28% Kategori Sedang Nah Seperti itu ya Jadi 2005 Tenggi 2006 Tenggi 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 Yaitu untuk Metode agredatis Sederhana ya Lalu untuk Metode Laspirus Nah ini Pakai rumus PNQO POQO Jadi kita harus Membuat tabel PNQO POQO Baik 2005 Maupun 2006 Nah kita Lanjutkan ya Karena ini yang Ditanya 2005 Berarti PNQO-nya adalah 2005 POQO-nya Ini ya Yang 2005 Berarti PNQO-nya 900 Diletakkan di sini POQO-nya Ini 600 Diletakkan di sini Kalikan 100 Ketemu 150% Kemudian Inflasinya Adalah IHK IHK-1 Per IHK-1 Kali 100 Berarti IHK-nya Tahun 2005 Ini IHK tahun 2004 IHK tahun 2004 Berarti 150 Ini ya Lalu di sini Dikurangi Tahun dasar Tadi 100 Dibagi 100 Kali 100 Ketemunya Adalah 50% Berarti Inflasi Tahun 2005 Adalah 50% Kategorinya Tinggi Lalu Berlaku Juga Pada Tahun 2006 Berarti Rumusnya Sama Berarti PNQO-nya Pakai 2006 PNQO 26 Nah Ini 1140 Kita Letakkan Di sini PNQO-nya Adalah 600 Kali 100 Sama Dengan 190 IHK-nya Kita Masukkan IHK tahun 2006 Adalah 190 Ini Diletakkan Di sini PNQO-nya Tahun Sebelumnya Berarti Tahun 2005 Adalah Ini 150 Dibagi 150 Kali 100 Ketemunya Adalah 26,67% Kategori Sedang Nah Seperti Itu Metode Laspirals Yang Pasti Dalam Perhitungan Ini Harus Paham Rumus Dan Rumus Rumus Kemudian Yang Ketiga Adalah Metode PAS C Nah Ini Dia IHK-nya Sama Juga Rumus PNQN Per POQN Berarti Pakai Yang Ini Karena 2005 Terus Kemudian Kita Masukkan Rumus PNQN 2005 Adalah 900 Kemudian POQN Adalah 600 Kalikan 100 Sama Dengan 150 Persen Jadi IHK-nya Di sini I-nya 2005 Adalah IHK Tahun 2005 Berarti Ini 150 Dikurangi IHK Tahun Dasar Selalu 100 Dibagi 100 Kali 100 Ketemunya Adalah 50 Persen Kategori Tinggi Kemudian Yang IHK Tahun 2006 Berarti Pakai PNQN Tahun 2006 Berarti Ini 1690 Dan POQN Adalah 865 Kali 100 Ketemunya Adalah 195 38 Persen Kita Masukkan Rumus IHK Inflasi IHK Tahun 2006 Jadi Ini 195 38 IHK Tahun 2005 Adalah 150 Dibagi IHK Tahun 2005 150 Kali 100 Ketemunya 30 25 Persen Kategori Tinggi Tingginya Tingginya Ini Juga Hanya Mendekati Sedang Karena Kenaikannya Hanya Sedikit 0 25 Jadi 30 25 Sudah Masuk Tinggi Tetapi Hampir Mendekati Sedang Jadi Dari sini Dapat Ditarik Kesimpulan Bahwa Dalam Perhitungan Metode Apapun Itu Hasilnya Nanti Akan Sama Kategorinya Untuk Akrik Sederhana Tahun 2005 Ini Semuanya Kategori Tinggi Meskipun Nilainya Adalah Ada Kelebihan Sedikit Misalnya Seperti Itu Sedangkan Untuk Tahun 2006 Kategorinya Sedang Karena Di sini Untuk Tahun 2006 Ini Untuk Metode PASC Kategori Tinggi Tetapi Sudah Mendekati Sedang Kenaikannya Hanya Sedikit Itu Cara Menghitung Inflasi Dan Indeks Harga Jadi Indeks Harga Dihitung Terlebih Dahulu Baru Inflasi Seperti Itu Jika Soalnya Adalah Diketahui Harga Terlebih Dahulu Kalau diketahui Harga Berarti Kita Harus Mencari Indeks Harga Dan Inflasinya Tetapi Kalau Sudah Diketahui Indeks Harganya Kita Tinggal Mencari Inflasi Nah Paling Tidak Kalian Paham Asalnya Dari Mana Gitu 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 Sekarang Disini Ada Soal Silahkan Ditulis Dan Dikerjakan Nanti Kita Akan Membahasnya Kembali Pada Video Selanjutnya Begitu Ya Silahkan Dicatat Soalnya Dicermati Dibahami Seperti Yang Sudah Dijelaskan Tadi Tidak Jauh Beda Tidak Berbeda Angkanya Ada Yang Berbeda Disini Terima kasih Atas Perhatiannya Semoga Video ini Bermanfaat Untuk Kalian Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax